Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jambi sukses menggelar Pekan Olahraga Wartawan Daerah untuk pertama kalinya di Jambi. Perwada ini guna menjaring bibit-bibit handal di kalangan wartawan yang akan diikutkan pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional di Papua tahun 2019 mendatang. Beberapa lomba digelar seperti pertandingan futsal, atletik, dan lomba catur. Kegiatan perwada diawali dengan jalan santai yang dilepas oleh Kepara Biro Humas dan Protokol Provinsi Jambi Johansyah dan Ketua PWI Provinsi Jambi Saman. Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh kegiatan yang dilakukan oleh PWI Provinsi Jambi. Pemerintah menyambut baik event porwada yang merupakan terobosan baru guna menyiapkan atlet yang siap mengharumkan nama Jambi di Porwanas nanti. Pemana kemitraan dengan para media memang salah satu fungsi dan tugas umas yang paling utama saya pikir. Dan kita tanpa ada kambing, kita tidak ada apa-apa. Kita dengan para media ini tetap pertama kita jalanin bekerjasama. Ketua PWI Provinsi Jambi saman mengungkapkan, perwada ini selain merupakan ajang silaturahmi antar wartawan Provinsi Jambi, namun perwada ini juga guna menjaring wartawan yang memiliki prestasi di bidang olahraga, sehingga pada perwadas yang akan digelar tahun depan, wartawan Jambi bisa mengharumkan nama Jambi. Memang bagi PWI ini baru yang pertama dilaksanakan. Sebenarnya dasar pemikirannya karena memang kita ini punya agenda pekan olahraga wartawan nasional, itu sudah yang kesekian kali di tingkat nasional, dilaksanakan 3 tahun sekali. Hanya saja selama ini PWI Jambi selalu tidak mempersiapkan diri, tidak mensumbuhi kegiatan momen yang dimaksud. Nah, kemarin rekan-rekan Siwo merancang suatu langkah-langkah. Kita adakan perwada, terus dari perwada inilah kita akan menseleksi atlet-atlet di kalangan wartawan yang selanjutnya akan diikutkan sebagai atlet utusan Jambi dalam ajang perwadas.